Maling Budiman berpedang perak jilid empat. Tak lama kemudian, Tan Hang dan Syok Lan melayang turun ke dalam kamar itu. Tanpa memandang kepada kedua korban itu, Tan Hang lalu mengeluarkan dua buah kantong kuningnya dari saku baju dan mengisi kantong itu penuh-penuh dengan uang perak dan emas yang bertumpuk di atas meja, bahkan ditambahnya pula dengan uang perak yang tersimpan di dalam lemari. Ketika ia telah selesai dengan pekerjaannya dan menoleh kepada Syok Lan, ia melihat betapa gadis ini berdiri bagaikan patung memandang kepada dua orang itu. Wajah gadis itu memperlihatkan perasaan iba kepada mereka. Tan Hang memandang kepada mereka dan melihat bahwa kedua orang suami istri itu mempunyai wajah yang baik dan sabar, mempunyai watak yang baik dan tidak kikir. Akan tetapi ia tidak memperdulikan semua ini dan segera memegang tangan sumuinya untuk diajak pergi dari situ. Syok Lan tidak berkata apa-apa, akan tetapi segera ikut melompat keluar dari kamar itu dengan wajah masih menyatakan tidak tega dan tidak senang. Ketika mereka tiba di luar, ia berkata kepada Tan Hang, Tan Su Heng. Betapapun juga aku tidak suka melihat pekerjaanmu ini. Mengapa, sumui tanya Tan Hang dengan tenang. Kuanggap terlalu kejam. Mengapa kejam? Bukankah kau sendiri yang mengusulkan tindakan itu dan totokan kita itu tidak berbahaya, dan paling lama satu jam lagi mereka akan sadar kembali tanpa menderita sakit? Bukan itu maksudku. Tapi ketika aku melihat wajah kedua orang itu, aku merasa pasti bahwa mereka adalah orang-orang yang baik hati. Kini uangnya kau curi, bukankah mereka akan merasa kecewa dan sedih? Su Heng. Tanda seru. Kau begitu tega membuat orang lain menderita sedih? Tan Hang tersenyum. Sabarlah, sumui, dan jangan kau berlaku kepalang tanggung. Marilah ikut aku dan saksikanlah sendiri pekerjaanku yang kau anggap kejam dan hina ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, barulah kau boleh memberi komentar dan kritik. Biarpun masih merengut, namun Sholan menganggap bahwa ucapan ini benar juga, maka ia terus mengikuti pemuda itu menuju ke dusun-dusun. Alangkah bedanya keadaan di kota dan di dusun. Pada saat itu, bulan telah muncul setengah dan dari atas genteng Sholan dapat melihat jelas perbedaan ini. Baru genteng-gentengnya saja sudah jauh berbeda. Kalau rumah-rumah di kota tinggi-tinggi dan mempunyai wuungan serta genteng yang kokoh kuat dan berwarna merah, adalah rumah di dusun-dusun jarang yang mempunyai genteng dari tanah. Kebanyakan hanya dipasangi daun-daun kering sebagai atap dan rumah-rumahnya rendah lagi kecil pula. Jika dibuat perbandingan, agaknya kandang kuda para hartawan di kota jauh lebih besar dan bagus daripada rumah orang-orang kampung ini. Apalagi ketika itu kemiskinan sedang merajalelah akibat bencana alam yang mengamuk dan yang paling merasakan akibatnya adalah orang-orang miskin ini. Biasanya, apabila melakukan pekerjaan membagi-bagi hasil curiannya, tanhang tidak banyak memilih dan melemparkan potongan perak begitu saja dari atas atap ke atas pembaringan orang, akan tetapi kini ia sengaja membuka atap dan minta supaya Shoklan menengok ke dalam. Tergetar juga hati Shoklan melihat tubuh orang-orang yang kurus kering dengan pakaian tambal-tambalan serta dalam keadaan rumah yang benar-benar kosong dan miskin menyedihkan, tidur meringkuk kedinginan oleh karena mereka tidak mempunyai selimut untuk melindungi diri dari serangan angin yang dapat masuk melalui celah-celah bilik mereka yang bobrok. Tanhang sengaja melemparkan uang perak ke atas pembaringan dengan mengerahkan tenaga hingga uang itu menimpa papan pembaringan mengeluarkan suara keras. Biasanya ia melempar dengan perlahan hingga tidak mengagetkan tuan rumah dan kebanyakan, mereka yang mendapat bagian ini pada keesokan harinya baru akan dapat melihat potongan uang di atas pembaringannya. Karena suara nyaring yang ditimbulkan oleh bantingan uang di atas pembaringan itu, orang-orang yang tidur di dalam kamar menjadi terkejut dan terbangun. Alangkah kaget mereka ketika melihat tiga potong perak yang bercahaya di dalam gelap. Mereka segera menyalakan lampu minyak dan ketika melihat bahwa barang berkilau itu benar-benar uang perak, semua orang lalu merubung dan dengan metu terbelalak memandang. Tan Hang mengajak Soe Lan pergi dari atas rumah itu, akan tetapi Soe Lan masih sempat melihat betapa orang-orang di dalam rumah itu menjatuhkan diri berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada dewata yang telah memberi pertolongan kepada mereka. Tanpa banyak cakap Tan Hang mengajak Soe Lan ke sebuah rumah lain dan secara bergilir ia membagi-bagikan potongan perak dan emas kepada penghuni-penghuni rumah gubuk di desa-desa itu. Banyak sekali pemandangan yang menimbulkan ngeri dan haru dalam hati gadis itu malam ini. Ia melihat pemandangan-pemandangan di dalam rumah yang benar-benar hebat mengharukan. Ada penghuni rumah yang sedang menangisi tubuh seorang anggota keluarga yang telah kaku dan mati. Ada pula yang sedang menangisi anaknya yang sakit, dan banyak sekali yang mengeluh dan menangis karena menderita lapar. Yang paling mengesan di hati San Ubarri Soe Lan ketika mereka melihat dari atap ke dalam sebuah rumah yang amat bobrok. Seorang wanita muda tapi kurus kering dan bucat sedang menangisi mayat suaminya yang membuyur di atas balai-balai rusak dan seorang anak laki-laki berusia paling banyak 6 tahun menangis pula memeluki ibunya. Ibu tanda seru, ibu tanda seru ayah mengapa, ibu tanda tanya. Wanita itu tidak dapat menjawab, hanya menangis makin keras dan memeluki anaknya. Dari gerakan wanita itu, Soe Lan dapat menduga bahwa wanita itu juga menderita sakit payah, tubuhnya demikian lemah tak bertenaga. Sian Ji, anakku, jaga dirimu baik-baik nak. Kalau kau merasa lapar, jangan malu-malu, mintalah kepada orang lain, minta belas kasihan orang-orang tanda seru. Aku harus mengemis, ibu tanda tanya-tanya anak itu. Terpaksa, Sian Ji tanda seru. Apa boleh buat, kau tidak boleh. Mati kelaparan seperti orang tuamu tanda seru. Kau masih anak. Anak, perlu hidup lebih lama, anakku tanda seru. Oh, anakku Sian Ji tanda seru wanita itu memeluk anaknya dan dekapan ini agaknya akan merupakan dekapan terakhir apabila wanita itu tidak segera mendapat pertolongan yang berupa obat-obat bagi penyakitnya dan beras bagi perutnya yang telah berhari-hari tidak diisi. Akhirnya, setelah kesedihan dan keharuan itu agak meredah, terdengar ibu itu bertanya, Sian Ji tanda seru. Kau, lapar, nak. Lama tidak terdengar jawaban, tapi kemudian terdengar juga suara anak itu lemah, Ti, tidak, ibu, aku tidak lapar. Sian Ji, jangan kau membohong, ibu dapat mendengar suara perutmu berkeruyok. Tanda petik. Tidak, ibu suara anak itu tetap dan keras. Selama kau belum bisa mendapat makanan, aku takkan mau merasa lapar. Tak tertahan pula hati Siok Lan memandang dan mendengar semua ini, dan terdengarlah isak tangis gadis ini di atas atap. Dipegangnya lengan Tan Hong yang berjongkok di dekatnya. Ah! Su Heng, kasihan sekali mereka itu, tolonglah mereka. Tan Hong lalu mengambil semua sisa uang emas dan perak yang masih ada beberapa belas potong lagi lalu dilemparkannya uang itu ke dalam kamar tersebut. Tak terdengar suara apa-apa di dalam kamar, seakan-akan kedua manusia yang berada di dalamnya merasa terkejut dan takut. Kemudian terdengar anak itu berseru lemah, Ibu, ibu, lihat, apakah ini? Uang tanda seru. Ya Tuhan, uang emas dan perak. Sian Ji. Terdengar wanita itu menangis lagi dan Siok Lan yang tak dapat menahan tangisnya, lalu melompat pergi dari situ sambil terisak-isak. Tan Hong mengejarnya dan segera memegang lengan Sumoy-nya. Sumoy, tenanglah. Pemandangan seperti itu bagiku tidak aneh lagi, dan sekarang nyatakanlah pendapatmu tentang pekerjaanku ini. Sambil berkata demikian, Tan Hong mengebut-ngebutkan kedua kantong kuningnya yang telah kosong dan memasukkan ke dalam saku bajunya. Siok Lan memandang semua ini dengan Mete berlinang penuh air Mete. Kemudian ia berkata, Ah, Tan Su Heng, tak kusangka di dunia ini ada pemandangan yang demikian menyedihkan. Tak kusangka bahwa banyak sekali bangsa kita yang hidup sengsara. Ah, kini aku mengerti mengapa kau menjadi maling. Tan Hong menghela nafas lega. Sumoy, ternyata kau juga mempunyai keadilan dan kejujuran serta hati wulas asih. Memang, jangan kau kira bahwa aku pun tidak kasihan melihat kedua suami istri hartawan yang kucuri uangnya tadi. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa selain harta yang kucuri, mereka itu masih mempunyai banyak harta lain yang takkan habis mereka makan selama hidup bersama anak cucu mereka. Dibandingkan dengan kesengsaraan para rakyat miskin itu, apakah arti kesedihan kedua suami istri hartawan yang kehilangan sedikit uangnya itu? Kau benar, Su Heng. Mulai sekarang aku tidak mau memandang rendah lagi kepada pekerjaanmu. Tanda petik. Sumoy. Baru melihat saja keadaan orang-orang yang miskin dan menderita kelaparan, hatimu telah tidak kuat, itu tanda seorang berbudimulia. Kau baru melihat saja sudah ikut merasa sengsara, apalagi aku telah mengalami sendiri. Tan Hang menghela napas karena teringat akan pengalamannya di waktu masih kecil. Engkohong, kau pernah mengalami kelaparan tanyanya dan panggilannya. Berubah Engkoh yang lebih mesra daripada Su Heng. Perubahan ini terloncat keluar dari mulutnya tanpa dirasainya, sedangkan kedua matanya memandang dengan bersinar penuh perasaan iba. Tan Hang tersenyum sedih. Ayah ibuku meninggal karena kelaparan. Hal ini baru kepadamu saja ku ceritakan dan tak perlu aku malu akan hal itu. Sedangkan aku, sendiri pun hampir saja mati kelaparan kalau tidak ditolong oleh Su Hu. Siok Lan makin tertarik dan mendesak supaya Tan Hang menceritakan pengalamannya dengan singkat dan Siok Lan yang mendengar penuturan ini, mengucurkan air matu karena terharu dan kasihan. Alangkah malang nasibmu, Engkohong. Kini mengertilah aku mengapakah selalu bermuram doja seperti seorang yang telah menderita kesengsaraan hebat, dan tahu pula aku mengapa kau demikian memperhatikan nasib-nasib orang-orang yang menderita kelaparan hingga rela menjadi maling untuk menolong mereka. Kau mencuri semata metu untuk menolong rakyat miskin hingga kau melupakan dirimu sendiri, dan lihatlah pakaianmu pun sudah penuh tambalan. Ah, aku dulu salah sangka, Engkohong. Kau benar-benar seorang maling budiman yang mulia dan suci. Terima kasih, adikku yang baik. Terima kasih, adikku yang baik. Untuk sesaat Syoklan membalas pandang, meta pemuda itu, akan tetapi gadis ini segera menundukkan muka dengan malu. Ah, hari telah mulai terang, mari kita pulang. Tentu Ong Suheng menanti-nanti kita katanya sambil melompat jauh. Tanhang mengejar dan mereka lalu lari dengan cepat menuju ke rumah penginapan. Ketika mereka tiba di atas genteng rumah penginapan itu, alangkah terkejut mereka melihat betapa Ong Kai sedang mengamuk dan dikeroyok oleh lima orang yang berpakaian sebagai piawusu. Ternyata ketika Ong Kai berada seorang diri di dalam kamarnya dan tidurnya nyak, menjelang fajar, tiba-tiba ia mendengar suara banyak kaki orang berada di atas genteng kamarnya. Pemuda ini menyangka bahwa tentu ada orang-orang jahat hendak menyerbu, maka cepat ia mencabut pedangnya dan keluar dari jendela kamarnya. Benar saja, di atas genteng ia melihat bayangan beberapa orang memegang pedang. Ong Kai memang pemberani dan tabah. Ia segera mengayun tubuhnya melompat ke atas sambil membentak. Bangsat-bangsat kecil, mau apa pagi-pagi datang mengganggu orang? Kelima orang yang berada di atas genteng melihat pemuda muka hitam ini, berseru, nah, ini dia orangnya. Tangkap. Bunuh mereka lalu maju mengeroyok tanpa banyak pertanyaan lagi. Tentu saja Ong Kai sangat marah. Ia maklum tentu telah terdapat salah paham dan salah sangka, akan tetapi dasar ia berhati keras dan tabah, ia tidak mau banyak bertanya pula. Dengan sengit ia memutar-mutar pedangnya dan kelima orang piausu yang mengepungnya itu terpaksa mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya untuk menahan amukan pemuda muka hitam itu. Biarpun ia hebat dan keras hati, namun Ong Kai masih dapat membedakan orang jahat dan orang baik, maka ia pun tidak mau menurunkan tangan kejam, dan hanya memainkan pedangnya sedemikian rupa untuk memamerkan kepandayan saja tanpa mengirim serangan yang dapat mendatangkan bahaya bagi kelima orang musuhnya. Pada saat itu datanglah Tan Hang dan Syoklan. Melihat bahwa para pengeroyok Ong Kai berpakaian piausu, Tan Hang segera berseru, Saudara-saudara, tahan dulu. Saudaraku ini pun seorang piausu, mengapa kalian mengeroyoknya? Kelima orang piausu itu memang telah terdesak hebat dan tak berdaya, maka ketika mendengar teriakan Tan Hang ini mereka lalu melompat mundur dan berdiri berjajar sambil memandang tajam. Ong Kai tertawa bergelak-gelak. Ha, ha, ha. Piausu kampungan. Bagaimana, sudah kenal kehebatanku? Tiada hujan, tiada angin kalian datang mengeroyoku, apakah di rumah tidak mempunyai pekerjaan lalu iseng-iseng memamerkan kepandayanmu? Seorang di antara kelima piausu itu tidak lain adalah Lim Piausu dari Wichu yang pernah bertempur dan mengejar dan berusaha menangkap Tan Hang ketika pemuda ini berada di Wichu. Melihat kedatangan Tan Hang, Lim Piausu terkejut dan segera menjura, Ah, gin kiam gitu datang, tentu Tai Hiap akan dapat menerangkan sejelasnya kepada kami, oleh karena kami percaya bahwa Tai Hiap bukan tergolong para perampok hina. Sabarlah dulu kawan-kawan, sebenarnya apakah yang telah terjadi tanya Tan Hang? Mereka berlima ini datang-datang menyerbuku tanpa memberi kesempatan sedikitpun seru Ong Kai dengan suara marah. Lim Piausu menghela nafas. Mungkin sekali kami salah sangka, harap Kasudi memberi maaf, katanya kepada Ong Kai. Kemudian kepada Tan Hang ia berkata, marilah kita turun ke bawah saja, kurang leluasa bicara di atas genteng. Tanda petik. Semua orang lalu melayang turun dan oleh karena rombongan Piausu-Piausu itu telah dikenal dan Dihormati semua penduduk sebagai orang-orang gagah, maka mudah saja bagi Lim Piausu untuk minta kepada pengurus hotel agar supaya ruang belakang disediakan khusus untuk mereka dan tidak boleh diganggu orang lain. Setelah memasuki ruang belakang dan makan suguhan bakpau dan air teh yang dipesan Lim Piausu, sebelum bercerita, Lim Piausu minta kepada Tan Hang supaya memperkenalkan si muka hitam dan si nona cantik itu. Ini adalah suteku bernama Ong Kai dan pekerjaannya juga menjadi Piausu di Luik An Bun, dan nona ini adalah sumoiku bernama Losoklan. Tanda petik. Lim Piausu kembali menyatakan penjelasannya yang telah salah melihat orang dan minta supaya Ong Kai suka memberi maaf. Nanti dulu kata Ong Kai, soal minta maaf tidak ada artinya. Yang penting aku ingin sekali mengetahui, kalian sangka siapa aku ini? Dengan sejujurnya Lim Piausu menjawab, kami tadinya menyangka bahwa kau adalah hak binmu. Hai Ong Kai bangun dari tempat duduknya dengan kaget dan heran, sedangkan Tan Hang dan Soalan juga merasa terkejut sekali. Akan tetapi kelima Piausu itu memandang heran tidak mengerti mengapa ketika orang muda itu menjadi demikian kaget. Apakah kalian ini kembali hendak mencari perkara dengan aku? Jangan kalian main-main Ong Kai membentak dan wajahnya yang hitam itu menjadi makin hitam oleh karena darah merah menjalar di urat-urat mukanya. Lim Piausu, suteku ini memang bernama hak binmu kata Tan Hang. Kini Lim Piausu dan kawan-kawannya lah yang terkejut sekali dan Lim Piausu buru-buru berdiri menjurah kepada Ong Kai. Maaf tanda seru. Maaf, sekali lagi terjadi salah paham yang sama sekali tak kami sangka dan sekali kali kami tidak sengaja hendak membuat marah dan tak senang kepada Ong Ng Hyong. Kami memang tidak membohong atau hendak mempermainkan orang, akan tetapi benar-benar kepala perampok yang kami musuhi itu pun disebut hak bin modan bernama Chiawlek. Lim Piausu lalu menuturkan bahwa baru-baru ini muncul serombongan perampok yang berkepandayan tinggi dan yang sama sekali tidak menghargai persahabatan dan mengganggu pengiriman barang-barang yang dikawal oleh para Piausu. Lim Piausu dan beberapa orang kawan telah mendatangi sarang perampok baru itu di sebuah hutan, akan tetapi mereka tidak mau memperdulikannya, bahkan para Piausu itu lalu dimaki, dihina, kemudian diserang hingga sebuah pertempuran hebat pun terjadi. Akan tetapi, perampok-perampok itu terlampau hebat hingga rombongan Piausu itu dipukul mundur, bahkan tiga orang kawan Lim Piausu mendapat luka berat. Dengan hati marah Lim Piausu lalu mengumpulkan kawan-kawannya dari beberapa kota dan mereka ini lalu menyerbu ke dalam hutan untuk membuat pembalasan, akan tetapi kembali mereka dipukul mundur. Di antara pimpinan perampok, terdapat tiga orang kepala perampok yang memiliki kepandayan silap tinggi sekali. Seorang di antara ketiga kepala rampok ini bertubuh tinggi besar, bermuka hitam dan berjuluk Hek Bin Mo. Dua orang yang lain adalah orang-orang tua yang berkepandayan hebat sekali, yakni dua saudara kembar bernama Ang Ho dan Ang Tau dan yang dinamai orang sepasang iblis kembar. Setelah menceritakan ini semua, Lim Piausu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan Tan Hang dan kawan-kawannya, hingga ketiga orang muda itu menjadi terkejut lalu buru-buru mengangkat bangun Lim Piausu dan Piausu-Piausu lain yang juga ikut berlutut. Sam Wing Hiong yang mulia, kami mohon pertolongan Sam Wing untuk membantu kami, oleh karena selain Sam Wing yang maju membantu, rasanya tak mungkin bagi kami untuk mengusir perampok-perampok itu dan ini berarti bahwa sumber nafkah kami menjadi lenyap. Tolonglah kami, demi persahabatan di kalangan Kang O. Tan Hang merasa kasihan juga melihat keadaan para Piausu itu. Sebetulnya ia tidak tertarik dan tidak ingin menanam bibit permusuhan dengan para jago Liok Ling, perampok, maka ia lalu mengambil keputusan untuk menjadi orang penengah saja dan mencoba mendamaikan perampok-perampok itu dengan para Piausu agar dapat bekerja sama dengan baik. Juga ia tertarik mendengar kehebatan mereka dan ingin sekali menyaksikan sendiri. Akan tetapi tidak demikian dengan Ongkai. Semenjak tadi hatinya telah amat tertarik mendengar bahwa ada kepala rampok yang bernama sama, bermuka serupa dan bertubuh sebentuk dengan dia. Maka ia lalu berkata kepada Lim Piausu, Jangan khawatir, Lim Piausu. Aku takkan membiarkan seorang Hek Bin Mo lain melakukan kejahatan dan membuat cemar nama julukanku. Hendak kulihat bagaimana kehebatannya Hek Bin Mo palsu itu. Lim Piausu, memang benar ucapan Ong Sute. Kita harus saling bantu dan sudah menjadi keharusan kita untuk membantu kawan-kawan yang menderita kesukaran. Biarlah Xiao tak ikut bersamamu ke sarang perampok itu dan mencoba mendamaikan urusan ini. Sementara itu, Xiao Lan tidak mau berkata apa-apa. Dalam hati gadis ini merasa heran sekali melihat sikap Tan Hong. Pemuda itu sendiri adalah seorang maling besar. Bagaimana sekarang ia mau memusuhi perampok? Bukankah mereka masih segolongan? Betapapun juga, apabila Tan Hong memusuhi golongan perampok, maka ia akan dapat dianggap mengkhianati golongan sendiri. Setelah bersiap sedia, Lim Piausu lalu memberitahukan kepada kawan-kawan Piausu lainnya, hingga tak lama kemudian telah berkumpul 20 orang Piausu yang mengantar ketiga orang muda itu ke hutan tempat perampok itu bersarang. Mereka ini merupakan sebuah barisan panjang yang berjalan dengan sikap gagah oleh karena mereka menaruh pengharapan besar untuk dapat membalas dendam kepada para perampok yang bertindak sewenang-wenang itu. Dari Lim Piausu mereka mendengar bahwa ketiga anak muda yang hendak membantu mereka itu adalah pendekar-pendekar yang berkepandaian tinggi, bahkan yang seorang adalah Gin Kiam Gitu yang terkenal. Para Piausu ini kagum sekali melihat Syoklan yang selain cantik jelita, juga bersikap pendiam dan tampak gagah sekali. Oleh karena di antara rombongan Piausu ini banyak pula yang masih muda-muda, maka sebagaimana biasanya pemuda-pemuda menghadapi seorang gadis jelita, biarpun mereka tidak berani terang-terangan oleh karena mendengar akan kehebatan Syoklan, namun mereka tetap berlumba untuk berlagak agar nampak gagah dan menarik perhatian gadis itu. Akan tetapi, Syoklan berjalan sambil tunduk dan sama sekali tidak mau memperdulikan pandangan mati semua orang, baik yang datang dari pihak rombongan Piausu sendiri, maupun yang datang dari penduduk yang melihat rombongan itu berjalan. Para penduduk telah mendengar berita bahwa rombongan ini hendak menyerbu perampok. Dan mereka kagum melihat bahwa di antara sekian banyak laki-laki gagah, terdapat seorang pendekar wanita yang demikian cantik jelita dan yang berjalan dengan tenang, seakan-akan tidak sedang hendak menghadapi pertempuran dengan para perampok ganas. Yang merajai hutan Pek Siong Lim adalah tiga orang kepala rampok yang diceritakan oleh Lim Piausu tadi, yakni kedua saudara kembar yang sudah tua Ang Ho dan Ang To yang berjuluk sepasang iblis kembar, dan si muka hitam Chiawlek yang disebut orang Hek Bin Mo si iblis muka hitam, julukan yang sama benar dengan julukan Ong Kai. Mereka bertiga merupakan tiga serangkai yang telah membuat nama besar di daerah utara, akan tetapi pada suatu hari, di utara telah muncul seorang pendekar tua yang memiliki kepandaian tinggi sekali, sungguhpun keadaan kakek itu amat miskin dan buruk. Munculnya pendekar perantau ini membuat gempar kalangan Lyok Lim oleh karena pendekar ini benci sekali kepada bangsa perampok dan penjahat. Banyak sekali rampok yang telah tewas dan roboh di tangan pendekar ini, dan Chiawlek beserta kedua orang kawannya lalu lekas-lekas melarikan diri. Mereka lalu kabur ke selatan dan akhirnya memilih tempat di hutan Peksiong Lim, menjadi kepala rampok di situ. Tertarik oleh kehebatan tiga orang kepala rampok ini, banyak anak buah rampok yang datang membantu mereka. Tak lama kemudian daerah itu menjadi tidak aman. Kepala rampok yang dulu, yang ditewaskan oleh ketiga kepala rampok baru ini, dapat bekerja sama dan menghargai para piausu hingga tak pernah mengganggu barang-barang yang dilindungi oleh para piausu ini. Sebaliknya para piausu juga seringkali memberi sumbangan-sumbangan kepada kepala rampok itu. Akan tetapi, setelah kepala rampok digantikan oleh sepasang iblis kembar dan si muka hitam, siapa saja yang melewati daerah itu tentu akan dirampok habis-habisan tanpa pilih bulu. Bahkan ketiga orang kepala rampok baru ini tidak segan-segan menyerbu ke dalam dusun-dusun dan merampok penduduk dusun, mengangkut hasil bumi yang mereka tanam dengan susah payah. Di antara semua piausu yang menjadi korban, juga barang-barang di bawah perlindungan Lim Piausu tak terkecuali. Lim Piausu menjadi marah dan menyerbu, akan tetapi kepandaian ketiga kepala rampok itu benar-benar hebat, hingga bukan saja ia tidak dapat mengalahkan mereka, bahkan di antara kawan-kawannya ada yang tewas dan luka. Kini setelah para piausu itu bertemu dengan Ongkai yang telah mereka ketahui kehebatannya ketika kelima piausu itu mengeroyoknya, dan terutama oleh karena Ongkai berkawan dengan Tan Hang Si Maling Budiman yang terkenal itu, ditambah pula dengan seorang pendekar wanita yang biarpun belum mereka saksikan kehebatannya, akan tetapi oleh karena pendekar wanita itu menjadi adik seperguruan dari Si Maling Budiman, mereka percaya bahwa gadis pendekar itu pun tentu memiliki ilmu silat yang tinggi pula. Tentu saja mereka berbesar hati dan timbul pengharapan mereka untuk dapat mengusir gerombolan perampok yang jahat itu. Ang Ho dan Ang Tau serta Chiawlek, mempunyai banyak sekali anak buah dan mereka memang mengadakan aturan yang keras serta berdisiplin. Di setiap sudut hutan Pek Siong Lim mereka tugaskan penjaga-penjaga dan penyelidik-penyelidik hingga kedatangan para piausu itu telah mereka ketahui dengan cepat. Chiawlek tertawa geli, ha, 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 piausu-piausu anjing itu benar-benar ingin mempus. Apakah mereka belum juga kapok? Lebih baik mengirim tanda taklu kepada kita agar kita dapat mengampuni mereka, daripada datang mengantar kematian. Ha, ha, ha. Chiaw sute, jangan kau pandang rendah mereka. Menurut laporan penyelidik, kini mereka datang mengiringkan tiga orang muda yang agaknya menjadi jago mereka. Lebih baik kita berhati-hati menghadapi mereka, kata Ang Ho yang tertua dan lebih berhati-hati sikapnya. Tuakko berkata benar, sute, kata Ang To yang selalu membela kakaknya. Memang tidak ada salahnya kalau kita berhati-hati agar jangan sampai mengalami kegagalan seperti ketika di utara. Tanda petik. Chiawlek yang bermuka hitam mencibirkan bibirnya dan tersenyum menghina. Orang-orang Selatan yang lemah ini perlu apa ditakuti? Tapi, kalau jiwi tuakko hendak mengadakan sambutan secara baik-baik, aku pun setuju saja. Apakah aku harus melarang anak buah yang hendak menganggu mereka? Biarlah, biar mereka maju lebih dulu untuk sekedar menguji keadaan dan kekuatan mereka. Kita bersembunyi dan melihat sepak terjang mereka lebih dulu. Tanda petik. Ketiga kepala rampok ini lalu mengatur persiapan dan memberi perintah-perintah kepada anak buah mereka. Mereka lalu mengadakan pencegatan di sebuah tikungan yang banyak ditumbuhi pohon syung yang besar-besar. Rombongan piausu itu masuk ke dalam hutan dan hampir semua piausu yang pernah mengalami kekalahan besar di dalam hutan ini mau tidak mau merasa dakdik-dok juga. Akan tetapi oleh karena melihat betapa Tan Hong, Ongkai dan Syoklan berjalan dengan sikap tenang dan berani, mereka lalu turut maju sambil memandang ke kanan ke kiri sambil bersiap sedia dengan pedang atau senjata lain di tangan. Ketika mereka tiba di tukungan di mana para perampok telah menanti sambil bersembunyi di belakang pohon, tiba-tiba Tan Hong dan kedua orang kawannya yang bermata tajam berhenti dan mengangkat tangan ke belakang memberi isyarat supaya semua piausu berhenti. Tiba-tiba dari depan terdengar suara mengiuk dan belasan batang anak panah meluncur cepat dari segala jurusan. Akan tetapi anak-anak panah ini kesemuanya menuju ketiga orang muda yang berdiri di depan. Ini memang kehendak para kepala perampok yang hendak menguji kepandayan ketiga orang muda itu. Ongkai dan Tan Hong tenang-tenang saja, akan tetapi Syoklan merasa marah sekali. Gadis ini tahu-tahu telah melompat ke depan sambil mencabut pedangnya hingga semua anak panah kini menuju kepada tubuhnya. Para piausu memandang dengan matah, terbelalak dan hati bergebar. Akan tetapi, secepat kilat Syoklan memutar pedangnya dan runtuhlah semua anak panah yang menyambar ke arah dirinya, bagaikan air hujan terhalang payung. Inilah gerakan pedang yang disebut Dewi Kuan Im membuka payung. Kagumlah para piausu melihat kehebatan gadis ini dan mereka memuji dengan girang. Ternyata gadis pendekar ini tidak mengecewakan harapan mereka. Perampok-perampok rendah tak tahu malu. Keluarlah kalau kalian laki-laki sejati, jangan menyerang secara gelap bagaikan lakunya pengecut hina. Tiba-tiba dari belakang pohon berlompatan keluar lima orang tinggi besar yang memegang golok di tangan. Mereka ini maju menubruk dengan golok terangkat ke arah Syoklan. Kagetlah para piausu itu, apalagi ketika mereka melihat betapa Tan Hong dan Ongkai hanya tersenyum sambil menonton saja, sama sekali tidak hendak membantu darah jelita yang dikeroyok lima orang itu. Akan tetapi, sekali lagi mereka tertegun dan kagum. Syoklan berseru keras dan memutar pedangnya sedemikian rupa hingga sekali tangkis saja kelima golok lawannya terpental. Anak buah perampok itu terkejut dan hendak lari, akan tetapi tangan kiri dan kaki kanan Syoklan bergerak cepat, dan robohlah dua orang perampok yang larinya paling belakang. Gadis pendekar itu lalu memasukkan pedangnya di sarung pedang dan kini ia menyambar lengan tangan kedua orang itu dan menyentak keras ke atas sambil berseru, Perampok-perampok hina, terimalah kembali dua ekor anjingmu ini dan luar biasa sekali. Dengan sekali ayun saja kedua tubuh anak buah perampok itu, terlempar ke arah pohon-pohon di depan bagaikan jatuhnya dua buah nangka. Akan tetapi pada saat itu terdengar seruan hebat sekali dan dari belakang semak-semak melayang keluar tubuh seorang tua yang cepat menyambar tubuh kedua anak buah perampok yang masih melayang dan agaknya hendak membentur batang pohon itu. Begitu kakek itu mengulur kedua tangannya, ia berhasil menangkap dengan tepat leher baju kedua perampok dan tubuhnya melayang turun dengan gerakan ringan sekali. Kemudian ia mendorong kedua perampok itu ke kanan dan ke kiri hingga keduanya jatuh terguling ke dalam semak. Diam-diam Tan Hong, Ong Kai dan Sholan Kagum juga melihat gerakan Garuda Sakti menyambar kelinci yang diperlihatkan oleh kakek tadi untuk menolong kedua orang perampok itu. Kakek itu tidak lain i ala Hang Hau dan pada saat itu juga, Ang Tau dan Chiawlek keluar pula dari tempat persembunyian mereka. Ketika melihat Chiawlek keluar, Tan Hong dan Sholan hampir tak dapat menahan gelihati mereka. Memang, orang tinggi besar ini hampir serupa dengan Ong Kai, baik kehitaman mukanya, maupun tubuhnya yang tinggi besar itu. Kalau saja Ong Kai berdiri di sebelah orang hitam ini, maka di situ akan terdapat dua orang kembar, oleh karena kedua orang itu pun serupa betul. Ang Hau yang selalu berhati-hati lalu menjurah kepada ketiga anak muda itu dan bertanya, Bolehkah kami mengetahui siapakah Li Hiap yang gagah ini dan siapa pula Ji Wing Hiong yang datang memasuki daerah kami dengan para Piao Su itu? Sebelum Tan Hong membuka mulut menjawab, ia telah didahului oleh Ong Kai yang menuding sambil mementak marah, perampok-perampok busuk. Sebelum kalian bertanya, mengakulah lebih dulu. Apakah setan ini yang berani memakai nama julukan Hek Bin Mo sambil berkata demikian, ia menunjuk ke arah hidung Chiawlek. Memang semenjak tadi Chiawlek memperhatikan Ong Kai yang nampak gagah itu, maka kini mendengar betapa pemuda muka hitam itu mengeluarkan kata-kata menghina dan datang-datang memaki dirinya, Ia lalu balas membentak, akulah Hek Bin Mo Chiawlek. Kau setan hitam, mau apa bertanya dan menyebut-nyebut namaku? Bagus. Kalau begitu, mulai saat ini aku melarang kau menggunakan nama julukan Hek Bin Mo dan mulai saat ini. Kau pun harus pergi dari hutan ini dan jangan berani mengganggu orang lagi. Kalau tidak, tuanmu ini akan memutar batang leharmu. Bukan main marahnya Chiawlek mendengar ini. Kedua matanya melotot dan dadanya naik turun terdorong gelombang kemarahan, setan hutan. Siapa kau maka berani berlagak sesombong ini? Ong Kai tertawa, dengarlah, monyet. Aku bernama Ong Kai dan aku disebut Hek Bin Mo. Tan Hang dan Sholan tersenyum geli dan para piausu itu pun menahan geli hati mereka, sungguh pun mati mereka memandang dengan penuh ketegangan melihat lagak kedua orang tinggi besar yang menyeramkan itu. Dengan heran Chiawlek melangkah mundur setindak. Kau tanda seru. Hek Bin Mo palsu. Bangsat, kalau begitu kau harus mampu. Song Kai lalu menerjang dengan kepalan tangan dalam gerak pukulan Raja Maut merampas nyawa. Pukulan ini hebat sekali, akan tetapi dengan berani Chiawlek lalu menangkis dengan lengan tangannya. Dua lengan tangan yang besar dan kuat beradu dan akibatnya Chiawlek terhuyung mundur tiga langkah. Melihat ini, kedua saudara kembar si Ang itu lalu maju dan berkata, Sute, tahan dulu. Biar kita bicara dulu dengan mereka ini. Juga Tan Hang yang sebetulnya hanya bermaksud menjadi pendamai saja, mencegah Hong Kai menyerang terus. Ong Sute, sabarlah dulu. Tanda petik. Ong Kai menggigit bibirnya. Kalau tidak dihalangi, pasti aku akan putar batang lehermu sampai putus. Ang Hou lalu bertanya kepada Tan Hang, oleh karena itu ia tahu bahwa pemuda ini yang menjadi pemimpin rombongan itu. Ng Hyong yang gagah, sekali lagi kami ulangi pertanyaan kami tadi. Apakah maksudmu datang ke sini dan memusuhi kami? Apakah Semwi sengaja datang hendak membela para piausu itu? Tan Hang menjawab dengan suara halus dan tenang. Tai Ong, sebenarnya kami datang hanya hendak mendamaikan urusan yang timbul di antara kalian dan para piausu. Kami minta kiranya kalian sudi bertindak bijaksana dan tidak melakukan perampasan terhadap barang-barang yang dilindungi oleh para piausu itu. Ingatlah bahwa mereka ini pun melakukan tugas pekerjaan mereka dan apabila kalian mengganggu, maka berarti kalian menanam bibit permusuhan yang tiada habisnya. Tanda petik Kau anak muda, kurus kering dan jembel busuk. Siapakah kau ini? Maka begini cerwe tiba-tiba Chiawlek mementak dan menubruk ke arah Tan Hang sambil mengirim kepalan ke arah kepala Tan Hang. Tan Hang berlaku tenang, dengan sedikit memiringkan kepala ia mengelak dari pukulan ini dan tanpa bergerak dari tempatnya, kaki kirinya meluncur ke depan dan tubuh Chiawlek tertendang sampai terlempar dua tombak jauhnya. Untung bagi si muka hitam bahwa Tan Hang tidak hendak mencelakakan jiwanya, maka ia hanya mendapat sedikit luka dan kecet saja ketika tubuhnya terlempar ke semak-semak berduri. Biarpun Ang Tau juga mempunyai watak lebih sabar daripada Chiawlek, akan tetapi ia tidak sesabar Ang Hou. Melihat sutenya dirobohkan orang sedemikian mudahnya, naiklah darahnya dan secepat kilat ia maju menyerang dengan pedang di tangan. Ia menyerang dengan gerakan burung walet pulang ke sarang dan pedangnya meluncur ke arah leher Tan Hang. Melihat kecepatan gerakan ini dan merasa betapa pedang itu mendatangkan angin yang cukup hebat, Tan Hang lalu mencabut pedangnya dan menangkis. Tergetarlah telapak tangan Ang Tau ketika pedangnya kena ditangkis, akan tetapi tangkisan itu tidak cukup kuat untuk membuat pedangnya terpental. Diam-diam Tan Hang juga memuji tenaga orang itu. Akan tetapi, ketika melihat pedang perak itu berkilauan di tangan Tan Hang, seorang di antara para anak buah perampok berteriak, Hai, dia adalah Gin Kiam Gitu si Maling Budiman. Terkejutlah ketika kepala rampok itu mendengar nama ini disebut, Ang Hou segera menjurah dan bertanya, Betul kan, kau Gin Kiam Gitu? Tan Hang tak menyembunyikan nama julukannya dan mengangguk sambil memandang tajam. Maka merahlah wajah Hang Hou mengetahui bahwa pemuda yang hebat ini benar-benar si Maling Budiman adanya. Ia lalu menuding dan berkata marah, Gin Kiam Gitu. Kau seorang Maling yang telah membuat nama besar, akan tetapi ternyata kau sama sekali tidak tahu aturan dalam kalangan Liu Klim. Kau sendiri seorang Maling, mengapa kau membela para piausu dan datang memusuhi kami? Apakah ini takkan membuat sesama kau mengatakan bahwa sebagai seekor bebek kau telah berani masuk ke kandang besar dan menyerang angsa? Perumpamaan ini dimaksudkan bahwa seekor bebek yang kecil tentu tidak mau menyerang angsa yang masih segolongan dengannya. Tan Hang tersenyum dingin dan menjawab, Tai Ong, jangan kau berlancang mulut dan menggolongkan aku sebagai golonganmu. Biarpun aku seorang Maling, akan tetapi bukan sembelarang Maling seperti yang kau kira. Memang pada umumnya, seorang Maling boleh diumpamakan saudara muda dari seorang perampok. Akan tetapi, kau merampok, membunuh, dan mencelakakan orang lain hanya untuk memenuhi dan menyenangkan kebutuhan sendiri. Kau melakukan kejahatan terdorong oleh nafsu tamak dan terdorong oleh keinginan hidup mewah sehingga melupakan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jangan kau persamakan aku dengan golonganmu ini. Selama menjalankan pencurian, aku belum pernah mempergunakan hasil curianku untuk kepentinganku sendiri. Kau dan kawan-kawanmu telah mengganggu dan mencelakakan para piausu ini, serta menurut pendengaranku, kalian telah melakukan perampokan ke dusun-dusun, merampok penduduk yang miskin, bahkan melakukan pembunuhan-pembunuhan. Oleh karena itulah maka aku dan kedua adikku ini datang untuk memberi peringatan keras kepadamu. Ucapan Tan Hong ini disertai amarah yang luap oleh karena ia tidak rela bahwa dirinya dipersamakan dengan mereka, penjahat-penjahat kejam ini. Merahlah muka Ang Hong, jangan semelarangan menuduh. Aku tak pernah merampok penduduk dusun sebagaimana yang kau katakan itu. Tan Hong tersenyum menyindir, mungkin bukankah sendiri yang bertindak. Akan tetapi kalau anak buahmu yang berbuat, apakah kau hendak melepaskan tanggung jawab dari tanganmu? Tidak bisa, Tai Hong. Anak kecil yang berbuat jahat, orang tua harus bertanggung jawab. Anak buah yang menyeleweng, pemimpinnya tak lepas dari pertanggung jawabnya. Kini Ang Tau tak dapat menahan sabarnya lagi. Ginkiam gitu, apakah kau kira kami berdua saudara Ang takut kepadamu? Marilah kita putuskan perkara ini dengan tangan, bukan dengan lidah. Apakah yang kau kehendaki? Kau datang bertiga dan kami pun bertiga pula. Kita mengadu kepandayan tiga lawan tiga atau maju semua dengan piyawusu itu. Anak buah kami juga sudah bersiap. Tan Hong maklum bahwa apabila semua maju akan terjadilah pertempuran besar dan akan banyak orang yang terluka atau tewas, Maka ia berkata lantang, Sam Witai Ong. Marilah kita mengadu kepandayan sebagai layaknya orang-orang kesatia dan tidak main keroyokan. Ingin sekali kami bertiga minta pengajaranmu. Tiba-tiba Chiawlek melompat maju dengan marah. Aku maju lebih dulu, siapa yang hendak main-main denganku? Ongke cepat menyambut si muka hitam ini. Setan palsu. Akulah lawan muhek binmu ini cepat mencabut pedangnya. Bagus. Kau kira aku takut kepada tenagamu yang besar? Majulah kau, setan. Ongke lalu menyerang yang ditangkis dengan gesit oleh Chiawlek dan mereka lalu bertempur sengit. Semua orang menonton pertempuran ini dan para piyawusu bersiap sedia menghadapi kemungkinan majunya para anggauta perampok jika akan menyerbu. Ilmu pedang Chiawlek cukup hebat dan ganas dan dari gerakan kaki dan tangan kirinya yang kadang-kadang maju pula menyerang dengan cengkeraman, dapat diduga bahwa Ia mempunyai ilmu kepandayan silat dari utara yang tercampur dengan ilmu berkelahi bangsa mongol. Akan tetapi, menghadapi Ongke ia tak mendapat banyak kesempatan, oleh karena selain tenaga luakang Ongke lebih besar, Juga ilmu pedangnya yang berdasarkan ilmu pedang boksan kiam hoat itu ternyata mempunyai gerakan-gerakan yang aneh dan lebih cepat daripada ilmu pedang Chiawlek. Akan tetapi, oleh karena Chiawlek bertempur dengan nafsu besar dan dengan nekat, untuk beberapa lama Ongke belum mendapat kesempatan merobohkannya. Para penonton merasa khawatir melihat pertempuran yang hebat ini. Tubuh kedua orang itu berputar-putar cepat hingga sukar membedakan mana Ongke dan mana Chiawlek. Akan tetapi Tan Hang dan Syoklan dengan girang dapat melihat bahwa Ongke berada di pihak yang lebih unggul dan perlahan tapi tentu Hek Bin Mo itu mendesak lawannya. Hai, setan busuk. Kau berjanjilah untuk menanggalkan nama julukan Hek Bin Mo, baru aku mau mengampuni kau Ongke berseru sambil mendesak dengan pedangnya. Bangsa terendah, jangan banyak mulut balas Chiawlek sambil menangkis dengan sekuat tenaga. Akan tetapi ternyata serangan Ongke itu hanya gertak berlaka dan ketika lawannya menangkis dengan keras, Ongke menarik kembali pedangnya dan cepat membuat serangan dari samping. Serangan ini tidak diduga-duga sama sekali oleh Chiawlek, oleh karena si muka hitam ini sedang mengerahkan tenaga untuk menangkis serangan pertama, maka tidak ampun lagi ujung pedang Ongke mengenai pundak kirinya. Chiawlek menjerit dan darah mengucur. Dari pundaknya, akan tetapi dengan dekat, ia menyerang lagi. Eh, eh, masih belum kapok? Ayoh, berjanjilah untuk tidak mengganggu penduduk kampung, baru aku mau memberi ampun sekali lagi Ongke berseru. Bangsat sombong, saat ini aku Chiawlek akan menyabung jiwa denganmu. Melihat keadaan Chiawlek, Ongke lalu menggerakkan pedangnya bagaikan kitiran angin cepatnya dan ketika Chiawlek terdesak mundur hingga terhuyung-huyung, kaki kanan Ongke cepat menyambar dan tepat menendang dada lawannya hingga tubuh Chiawlek terlempar jauh dan roboh pingsan. Para piausu bersorak girang melihat robohnya kepala rampok muka hitam yang tangguh itu, sedangkan pihak perampok menjadi marah sekali. Mereka telah bersiap untuk mengeroyok kalau saja mendapat komando dari kedua saudara Ang Akan. Tetapi, baik Ang Tau maupun Ang Ho tidak memberi perintah apa-apa, hanya Ang Tau yang segera melompat maju dengan pedang di tangan, dan yang segera disambut oleh Siok Lan. Apakah kau mengiri melihat robohnya adikmu dan ingin juga merasakan betapa senangnya roboh pingsan gadis ini menyindir hingga Ang Tau menjadi marah dan tanpa berkata apa-apa kepala rampok yang tua itu menyerang? Serangannya benar-benar hebat dan kepandainya jauh lebih tinggi daripada kepandain Chiawlek hingga Siok Lan mengelak cepat dan berlaku hati-hati. Kalau pertempuran Chiawlek dan Ongkai tadi mendebarkan jantung para penontonnya oleh karena keduanya mengadu tenaga dan kekuatan hingga di bu. Mengepul di sekitar tempat di mana kaki mereka bergerak, adalah pertempuran kali ini membuat meta para penonton menjadi kabur dan kepala mereka pening. Gerakan kedua orang ini demikian cepatnya hingga tubuh mereka merupakan sinar saja, yakni sinar berkelebatnya pedang mereka yang menutupi tubuh. Diam-diam Tan Hang memuji kepandain Ang Tau ini, akan tetapi ia percaya akan ketangguhan dan kehebatan Siok Lan. Memang sebenarnya Siok Lan kalah pengalaman dan kalah ulet, akan tetapi dalam hal ilmu pedang gadis yang telah mewarisi ilmu pedang bok sanpei dari ayahnya ini, ternyata masih menang setingkat. Juga oleh karena lawannya sudah tua, maka kegesitan Ang Tau telah banyak berkurang, berbeda dengan Siok Lan yang memiliki ginkang yang cukup sempurna hingga gerakan-gerakannya tiada ubahnya bagaikan seekor burung kepinis saja. Dalam saat yang tepat, ketika Ang Tau menyerang dengan tipu gerakan angin selatan menghembus cemara, Siok Lan tidak mau menangkis pedang yang ditusukan ke arah lehernya, akan tetapi dengan gerakan yang tak terduga gadis ini lalu berjongkok dan dari bawah mengirim tusukan ke arah perut lawannya. Gerakannya lebih cepat daripada gerakan Ang Tau hingga kepala rampok itu terkejut sekali. Untuk menangkis sudah tiada waktu baginya, maka ia terpaksa lalu menjatuhkan diri ke belakang, berjungkir balik dan membuat salto tiga kali di udara baru tubuhnya turun ke tanah. Gerakan ini indah sekali hingga Siok Lan menjadi kagum, akan tetapi gadis ini tidak mau memberi kesempatan kepada lawannya, dan cepat mengejar. Baru saja kedua kaki Ang Tau menginjak tanah, tiba-tiba Siok Lan telah menyerang lagi dengan tipu ikan leher gerakan ekor dan pedangnya menyambar kedua kaki Ang Tau. Oleh karena baru saja kakinya turun, maka kakek ini tidak keburu melompat ke atas lagi dan terpaksa cepat menggerakan pedangnya menangkis. Pada saat itu Siok Lan maju dan menggerakkan tangan kirinya dengan jari telunjuk dan jari tengah terbuka, menusuk ke arah metelawan. Ang Tau terkejut dan memiringkan kepala sehingga gerakan pedangnya yang menangkis menjadi kalut. Saat ini digunakan dengan baiknya oleh Siok Lan yang mengubah tujuan pedang. Kini ujung pedangnya dimajukan sedikit hingga Tau-Tau Ang Tau merasa tangannya perih sekali dan terpaksa melepaskan pedang sambil melompat ke belakang. Ternyata sebuah jari tangannya telah putus oleh pedang Siok Lan dan darah mengucur keluar. Ang Ho yang melihat betapa kedua orang sutenya berturut-turut dikalahkan, menjadi marah sekali dan sambil mengeluarkan geraman keras, ia menyerang Siok Lan. Akan tetapi Tan Hang lalu melompat maju sambil berkata, sabar dulu, Tai Ong. Untukmu sudah disediakan lawan, yakni aku sendiri. Akan tetapi sebelum kita bertempur, hendak ku jelaskan lagi kepadamu, bahwa pertempuran ini bersifat mengadu kepandaian belaka dan bukan maksud kami hendak mengambil jiwa kalian. Cukup asal kalian merasa bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanmu yang sewenang-wenang, dan suka mengembalikan barang-barang para piausu yang terampas, kami akan merasa puas. Anak muda, kau sungguh sombong. Kau hanya bicara tentang kemenanganmu, bagaimana kalau kau kalah olahku? Tan Hang tersenyum, hal ini bukan tidak mungkin. Kalau aku sampai kalah, maka segala keputusan terserah kepadamu. Dengar, Gin Kiam Gitu. Kalau kau kalah olahku, aku akan menawanmu dan menyerahkan kau kepada Pangcu, ketua, kami dengan tuduhan bahwa kau sebagai orang dari golongan Liok Lim telah mengkhianati golongan sendiri. Tan Hang menjadi heran karena ia tidak menyangka bahwa mereka memiliki Pangcu. Siapakah Pangcu yang kau maksudkan itu? Juga Ang Hou merasa heran mendengar bahwa Maling Budiman ini belum pernah mendengar nama Pangcu dari golongan Liok Lim. Pangcu kami adalah Kim Leong Huat Su, dan beliau yang berhak menghukum segala pengkhianat golongan Liok Lim. Tanda petik. Tan Hang merasa heran oleh karena terdengar menggelikan bahwa golongan Liok Lim yang terdiri dari segala macam penjahat seperti perampok, bajak, maling dan copet itu mempunyai seorang ketua dan dengan julukan Huat Su yang berarti seorang berilmu dan ahli kebatinan atau singkatnya seorang pendeta. Selain itu, jika kau tak dapat mengalahkan aku, semua Piao Su harus berjanji untuk setiap kali lewat di sini, membayar pajak kepada kami sebanyak 10 bagian daripada harga barang yang mereka kawal. Semua Piao Sumarah mendengar usul yang keterlaluan ini. Sedangkan mereka sendiri yang bekerja keras dan mengawal barang-barang itu, tidak berani menuntut upah yang demikian tingginya. Tan Hang tersenyum dan bersikap tenang. Sudah ku katakan tadi bahwa jika kami kalah, semua keputusan terserah kepadamu, akan tetapi ingat, aku belum kalah. Maka mari kita main-main sebentar dan segala macam keputusan itu dapat dilakukan nanti. Baik dan awas pedang tiba-tiba Ang Ho berseru dan langsung melakukan serangan pertama. Melihat serangan Ang Ho yang mengembangkan tangan kiri keluar dan memasang besi, kuda-kuda, sambil menjungkitkan kedua kakinya, tanhang tercengang, inilah Sintiau Kiam Hoat, ilmu pedang Raja Wali Sakti, yang amat berbahaya dan hebat. Maka ia berlaku hati-hati dan melawan sambil mengeluarkan gerakan-gerakan paling hebat dari boksan Kiam Hoat. Kalau dibuat perbandingan tentang ilmu pedang boksan Kiam Hoat yang dimiliki Tan Hang dan Sio Lan, memang terdapat sedikit perbedaan dan sebetulnya Tan Hang jauh lebih kuat daripada gadis itu. Dulu ketika melawan Sio Lan, sengaja Tan Hang tidak mau mengalahkan dan merobohkan gadis itu. Ayah Sio Lan, yakni si Garuda Sakti Lo Chin Ki, biarpun seguru dengan Chin Chin To Jin, Su Hu Tan Hang, namun Lo Chin Ki lebih mengutamakan dan memperdalam pelajaran ilmu pengobatan, maka ilmu silatnya agak kurang tinggi apabila dibandingkan ilmu silat Chin Chin To Jin. Apalagi Chin Chin To Jin adalah seorang Tosu perantau yang telah banyak sekali mengalami pertempuran dan banyak bertemu dengan orang-orang pandai dari segala cabang persilatan, maka Tosu ini telah banyak mempelajari ilmu silat dan karenanya ia dapat menambah kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam gerakan ilmu pedang boksan Pai. Pula oleh karena Tan Hang mempelajari silat dengan sebuah cita-cita yakni untuk menggunakan kepandayan itu menolong sesama manusia yang menderita sengsara, maka pemuda ini belajar dengan tekun, rajin, dan sepenuh hati hingga tentu saja ia memperoleh hasil yang gemilang. Ang Hou memang hebat sekali dan kalau saja Syok Lan yang menghadapi orang tua ini, maka keadaan mungkin akan berimbang. Akan tetapi kini ia bertemu dengan Tan Hang, maka baru beberapa puluh jurus saja mereka bertempur, tampaklah sudah betapa kepandayan pemuda itu memang lebih tinggi daripada kepandayannya. Keduanya bergerak perlahan, tidak seperti ketika Syok Lan bertempur melawan Ang Tau, hingga para penonton yang kurang paham ilmu silat tinggi, menganggap bahwa Syok Lan lebih gesit dan lebih hebat daripada Tan Hang. Akan tetapi, gadis itu sendiri, Ong Kai dan juga kedua kepala rampok Ang Tau dan Chiawlek yang telah dikalahkan, maklum bahwa kedua orang itu telah memperlihatkan kepandayan asli mereka. Setiap gerakan, biar dilakukan dengan lambat atau perlahan, namun mengandung tenaga luakang yang tinggi dan setiap serangan itu kalau ditangkis oleh sebarang orang, maka penangkisnya akan roboh terpukul tenaga dalam yang melayang keluar dari serangan itu. Tidak ada debu mengebul dari bawah kaki mereka, bahkan gerakan kaki mereka tidak terdengar sama sekali, seakan-akan tidak menginjak tanah, akan tetapi apabila diperhatikan, ternyata daun-daun di sekeliling tempat itu melambai dan bergoyang bagaikan terhembus angin, padahal pada saat itu tidak ada angin menghembus. Inilah angin pukulan yang diterbitkan oleh serangan dan gerakan kedua orang itu. Merasa bahwa kepandayannya kalah tinggi, tiba-tiba Ang Hau membuat gerakan serangan nekat. Ia berseru nyaring dan pedangnya membacok, sedangkan tangan kirinya dari bawah mengirim pukulan hebat ke arah perut Tan Hang dengan jari-jari tangan miring. Tan Hang mengelak, akan tetapi ia lalu membuat gerakan yang sama, yakni dewa mabuk menolak gunung. Pedang kedua orang itu bertemu dan menempel, sedangkan kedua tangan kiri. Mereka juga bertumbuk keras. Untuk sesaat seakan-akan kedua tangan dan kedua pedang itu melekat, akan tetapi, tiba-tiba Ang Hau mengeluh dan tubuhnya seakan-akan terdorong oleh tenaga keras sekali, terhuyung-huyung ke belakang sampai lima langkah. Wajahnya pucat sekali dan ia telah mendapat luka dalam. Ang Hau menjura. Gin Kiam Gitu, kau memang hebat sekali. Aku mengaku kalah, akan tetapi tunggulah datangnya hari pembalasanku setelah berkata demikian. Ia ajak kedua sutenya pergi dari tempat itu setelah meninggalkan pesan kepada para anak buahnya untuk mengembalikan semua barang-barang pada Piawosu. Diam-diam Tan Hang merasa menyesal sekali oleh karena ia maklum bahwa ia telah menanam bibit permusuhan dengan kepala rampok yang tangguh itu. Akan tetapi ia tidak memperlihatkan kemenyesalannya, lalu bersama kawan-kawannya membantu para Piawosu mengambil kembali barang-barang mereka yang terampas dan masih berada di dalam sarang perampok di tengah hutan itu. Para Piawosu, di bawah pimpinan Lim Piawosu mengaturkan banyak terima kasih kepada Tan Hang dan kedua kawannya, dan menyebut mereka sebagai Bok San Sam Hiap atau tiga pendekar dari Bok San, yakni mengingat bahwa ketiganya adalah anak murid dari Bok San Pai. Ongkai merasa girang sekali atas kemenangan ini dan berkata, mulai sekarang si iblis hitam itu tentu tak berani lagi mengembari nama julukanku. Tan Hang dan Sio Lan tersenyum mendengar ini. Diam-diam ketika mereka mendapat kesempatan bicara empat mata, Tan Hang berkata kepada Sio Lan, Sumoy, mulai sekarang kita harus berhati-hati sekali oleh karena. Menurut dugaanku, ketiga kepala rampok itu tentu menaruh dendam kepada kita dan berusaha mencari balas. Sio Lan memandang kepada Tan Hang dengan muka kagum setelah mengetahui bahwa kepandaian pemuda ini sesungguhnya masih berada lebih tinggi daripada tingkat kepandaiannya sendiri. Hang Ko, dengan adanya kau di dekatku, aku tidak pernah merasa takut melihat kerlingan metu dan senyum bibir gadis itu, tiba-tiba di dada kiritan Hang terasa detak jantungnya mengeras. Aha, kau terlalu memuji, Sumoy, katanya perlahan. Hang Ko, ketika kita bertemu dan bertempur dulu itu, mengapa kau tidak mau mengalahkan aku? Padahal kalau kau mau, mudah saja, bukan tanya Sio Lan sambil memandang tajam. Muka Tan Hang menjadi merah. Mengapa kau berkata demikian, Sumoy? Aku tak dapat mengalahkanmu, karena memang ilmu pedangmu hebat sekali. Diam-diam Sio Lan merasa girang oleh karena pemuda ini ternyata pandai sekali membawa diri dan tidak sombong, biarpun memiliki kepandaian tinggi. Diam-diam ia merasa tertarik dan suka sekali kepada pemuda ini, apalagi setelah ia mendengar riwayatan Hang ketika masih kecil yang amat menyedihkan dan mengharukan itu. Hatinya menjadi lemah dan perasaan ibah serta sayang timbul dalam dadanya. Ketiga pendekar Bok San Pai ini melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Pek Hoasan, mencari musuh-musuh mereka, yakni Bok Kong Hwasyo dan Kim Kong Hwasyo. Di sepanjang perjalanan, tak pernah lupa Tan Hang melakukan pekerjaannya seperti biasa, dan kini tiap kali ia keluar malam untuk melakukan pencurian, Sio Lan tak pernah ketinggalan dan selalu membantunya dengan setia. Bahkan Ongkai yang selalu merasa kesepian karena ditinggal seorang diri di waktu malam, mulai mencoba ikut membantu pula. Akan tetapi, setelah sekali dua kali ia ikut dan melihat betapa di dalam pekerjaan ini ia dapat pula merasakan kebahagiaan yang nampak pada sikap orang-orang miskin yang mereka tolong. Ongkai makin sering ikut dan mulai melakukan pekerjaan itu dengan gembira. Bahkan kini mereka bekerja secara terpisah, seorang mencuri di gedung seorang hartawan dan setelah mendapat hasil, mereka bertemu di tempat yang sudah dijanjikan lebih dulu untuk bersama-sama pergi menbagi-bagikan hasil itu ke dusun-dusun yang berdekatan. Pada suatu malam, Ongkai mendapat bagian mencuri di rumah seorang pedagang hasil bumi yang kaya raya. Tan Hang dan Syok Lan mendatangi rumah lain. Ketika Ongkai sedang mengintai dari atas genteng, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan orang berkelebat di atas genteng itu juga. Ia cepat bersembunyi di balik wungan rumah yang tinggi dan mengintai gerak-gerik orang yang baru datang ini. Orang itu berpakaian hitam dan di punggungnya nampak sebatang golok. Ongkai merasa curiga dan menduga bahwa kalau ia bukan seorang maling, tentulah seorang yang mempunyai maksud lain yang buruk. Dari gerakan orang itu, Ongkai maklum bahwa tamu malan itu memiliki sedikit kepandayan dan bukan merupakan lawan berat, maka hatinya menjadi lega dan ia terus mengintai. Ketika ia melihat orang itu melompat turun ke belakang gedung, ia pun ikut pula melompat di belakangnya dengan diam-diam dan terus mengintai. Ia melihat betapa dengan cekatan menandakan seorang ahli. Orang itu membongkar jendela sebuah kamar, lalu melompat masuk. Ongkai juga cepat melompat dan mengintai. Alangkah marah dan gemasnya melihat bahwa kamar itu adalah kamar seorang wanita dan hal ini dapat diketahuinya ketika penjahat itu menyingkap ke lambu pembaringan oleh karena ia melihat tubuh seorang gadis sedang tidur pulas di atas pembaringan itu. Ongkai berniat melompat masuk dan menyerbu penjahat itu, akan tetapi ia menahan maksud hatinya, lalu memandang penuh perhatian, siap untuk menolong apabila penjahat itu melakukan sesuatu. Akan tetapi, tiba-tiba penjahat itu membungkuk dan menotok jalan darah gadis itu yang menjadi sadar dari tidurnya, tetapi tak dapat bergerak maupun berteriak karena jalan darahnya telah ditiam oleh penjahat tadi. Kemudian dengan cepat penjahat itu memondong tubuh gadis itu dan melompat keluar melalui jendela kamar. Ongkai tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia maklum bahwa penjahat ini tentu seorang Jaihoacat atau penjahat pemetik bunga, maka tanpa aja lagi ia menghadang di depan kamar dan membentak.